Pemirsa Badan Pengelola Usaha Universitas Jambi bekerja sama dengan Fakultas Pertanakan Universitas Jambi dan CV Padu Koperkaso melaksanakan launching program pengemukan sapi yang diresmikan langsung oleh Sutrisno, Rektor Universitas Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Cek TV sudah berlali kesiaran digital dan Cek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Cek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Agar kata saya Rindaudina pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Cek TV, inspirasi kita. Rabu 15 Maret 2023 bertempat di kandang Fakultas Pertanakan Universitas Jambi. Badan Pengelola Usaha Universitas Jambi bekerja sama dengan Fakultas Pertanakan Universitas Jambi dan CV Padu Koperkaso melaksanakan launching program pengemukan sapi yang diresmikan langsung oleh Sutristo Rektor Universitas Jambi. Untuk diketahui, beberapa faktor yang sangat mempengaruhi sistem pengemukan pada ternak sapi adalah teknik pemberian pakan, ransum, luas lahan yang tersedia, umur dan kondisi sapi yang akan digemukan, serta lama pengemukan. Usaha pengemukan sapi perlu akan upaya untuk meningkatkan popot sapi sebelum dijual. Selain itu, pengemukan sapi dikenal dengan sistem Pasteur Fattening, Trello Fattening, dan Kombinasi. Dikenal dengan sistem Keremenan atau Sistem Parot. Cara pengemukan sapi secara modern dilakukan dengan menggunakan prinsip Fitlut, yaitu pemberian pakan sapi terdiri dari hijauan dan konsentrat yang berkualitas di dalam kandang. Program penemukan sapi ini memang sudah lama berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Terbatas sedikit, kita tahu-tahu saja, kita tahu-tahu, kita tidak senang itu sedikit. Pertama, kita tahu-tahu saja, kita tahu-tahu saja, kita tahu-tahu saja, kita tahu-tahu saja, kita tahu-tahu saja. Iqbal, Jik TV, Melaporkan.